Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel karya tukang pada video sebelumnya kita telah memasang atap persiapan untuk memasang kubanya untuk atap di bagian atas tidak kita pasang karena nantinya tulangan kubanya akan kita masukkan ke bagian bawah atap untuk bracket kuba di bagian bawah teman-teman sudah juga kita pasang ini terdapat 4 tiang nanti kita akan gabungkan dengan rangka atap persola di bagian bawah dari jauh seperti inilah teman-teman untuk kuba yang akan kita pasang untuk bahannya sendiri ini terbuat dari seng dimana di bagian dalannya sudah terdapat tulangan dari holo 2020 dan sudah kita tambahkan bracket secara manjang ada 4 tiang maka tahap selanjutnya teman-teman kita akan pasang di bagian atap paling puncak oke teman-teman semuanya kita akan mulai saja untuk mengangkat kubanya dengan lingkaran di bagian bawahnya ini ukuran 1 meter selamat menikmati 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 setelah bracket di bagian tengahnya sudah masuk semua dan selanjutnya kita akan gabungkan dengan rangka atap di bagian bawah selamat menikmati 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 oke teman-teman untuk rangka kubah di bagian dalam sudah kita kunci selanjutnya untuk di bagian terluarnya nanti kita akan potong untuk bracket di bagian terluar ini kita akan paskan di bagian jurai dan untuk rongga di bagian sisi-sisi atap nanti kita akan tutupi menggunakan atap potongan atau atap bekas untuk ujung atap yang sudah kita pasang sudah masuk 27 cm jadi sudah masuk ke bagian bawah kubah nantinya kita akan tutupi lagi supaya tidak ada remesan air hujan dengan potongan atap bekas lebih kurang 16 cm oke teman-teman kita akan potong atap bekasnya menggunakan mata gerinda tipis dengan ukuran lebar 16 cm dan untuk bracket kubah di bagian terluarnya kita akan potong ini menggunakan strip kita akan posisikan di bagian jurai jadi untuk semua bracket terluarnya karena ini tidak pas kita akan geser kita akan tepaskan di bagian jurai nah seperti ini teman-teman langsung kita bor di bagian tulangan kubah bagian bawah atau di kubahnya dan untuk di bagian noknya kita akan bor menggunakan baut drilling ukuran 12-50 mm langsung kembus ke ring di bagian bawah nah untuk menutupi celah di antara kubah dan atap sudah kita persiapkan potongan atap 16 cm kita akan buat pola sesuai dengan pola bentuk lubangnya selamat menikmati kemudian kita akan bor menggunakan baut bajaringan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut teman-teman untuk atap di bagian bawah langsung kita pasang karena sebelumnya belum kita pasang kita sudah pasang untuk atap di bagian bawah kubahnya saja sekarang kita akan selesaikan untuk atap di bagian bawahnya selamat menikmati 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 untuk knotnya juga langsung kita pasang ini kita pasang langsung memanjang seperti ini kemudian kita pasang skrup di bagian samping baik kiri maupun kanan no sesuai dengan lengkungan atap di bagian sampingnya selamat menikmati oke teman teman untuk bagian celah di antara kubah dan atap sudah kita pasang nooknya juga sudah kita pasang kita bor menggunakan skrup maka tahap selanjutnya teman teman kita akan lem untuk atap yang sudah kita pasang sebagai penutup antara kubah dan atap menggunakan lem silikon oke teman teman kita akan mulai saja untuk lemnya kita menggunakan lem silikon warna hitam dan seperti ini jadi sesuai dengan warna atap jadi untuk seluruh atap yang kita pergunakan sebagai penutup antara kubah dan atap kita lem semua menggunakan lem silikon termasuk baut pajaringan di bagian sampingnya oke teman teman untuk atap di bagian sampingnya sudah kita lem semua menggunakan lem silikon selanjutnya untuk lapisan plastik pening yang berada di bagian pinggiran kubah kita akan lepas karena ini sudah selesai oke teman teman semuanya itulah cara memasang kubah mosola kuat dan kokoh dan sudah kita pasang bracket di bagian dalam dan luar kubah demikian semoga informasi ini bermanfaat dan saya akhiri wabillai topik oleh daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati